Misteri Antartika yang dilarang untuk diketahui Seperti yang kita pahami, bahwa Antartika selalu dikelilingi oleh es dan teori konspirasi. Tentu saja hal ini mengejutkan mengingat bahwa Antartika adalah benua yang paling terpencil dan misterius di bumi ini. Memang pada kenyataannya, mustahil untuk tinggal di sana tanpa peralatan khusus dan dukungan dari manusia yang lain. Kita mengetahui berbagai rahasia mulai dari Alien hingga UFO, serta pangkalan rahasia milik Nazi dan beberapa piramida yang sangat misterius. Dan berikut adalah penjelasan yang harus kita ketahui mengenai misteri dari Antartika tersebut. Taukah kita ternyata ada dua kawah di Antartika yang merupakan pintu masuk ke dalam sebuah pangkalan UFO yang masih dicurigai hingga sekarang. Terdapat dua kawah di sepanjang pantai Antartika tersebut, dan keduanya masuk jauh ke dalam permukaan lapisan di bawah es tersebut. Dan hal itu menunjukkan seolah-olah ada sesuatu yang sedang digali di sana oleh sekelompok orang, ataupun para peneliti, ataupun hal-hal yang lain. Dan para ahli teori konspirasi pun langsung menyatakan kalau kawah tersebut merupakan pintu masuk ke fasilitas pemerintah rahasia, atau kepangkalan alien, ataupun kepangkalan Nazi yang telah disebutkan sebelumnya yang mungkin disembunyikan dari publik. Orang yang bernama Scott Waring, yaitu seorang ahli teori konspirasi UFO, atau mereka yang percaya dengan alien, mengatakan kalau kawah itu dibentuk oleh UFO yang terkubur di dalam lapisan es yang berada di sana. Terdapat teknologi alien yang misterius yang mungkin berada di Antartika tersebut. Dan dilansir dari laman Exopolitics, Waring mengklaim kalau dia telah melihat UFO dari gambar asli yang dilihatnya di Google Earth. Namun, ia menyebutkan kalau penampakan UFO itu tidak lagi terlihat karena pihak Google telah mengedit gambar aslinya tersebut. Sehingga rahasia tentang pesawat UFO tidak bisa lagi diakses oleh publik dan masih menjadi misteri hingga sekarang. Itulah pengetahuan mengenai kawah yang ada di Antartika dan sebuah pintu masuk ke pangkalan misterius yang berada di sana. Ada lagi mengenai Google Earth ternyata mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui tentang Antartika. Ada sebuah saluran YouTube yang membahas mengenai Google Earth yang mengetahui mengenai beberapa rahasia tentang Antartika yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat dunia, dan mereka menyembunyikan informasi itu dari kalaik umum. Namun, seorang karyawan Google yang memberontak mencoba mengungkap konspirasi tersebut kepada mereka yang mempercayai mengenai teori tersebut. Ada sebuah tanda palang merah yang akan muncul di setiap kali mengklik satu lokasi di Antartika. Dan itu seperti terlihat pada gambar ini. Dan hal tersebut akan muncul ketika mengaktifkan fitur cuaca di Google Earth. Dan ternyata para ahli teori konspirasi percaya bahwa hal ini terjadi karena seorang karyawan Google yang tidak dikenal ingin menunjukkan pada kita apapun yang sedang disembunyikan di sana. Dan di dalam video tersebut, dia menambahkan kalau hal itu bisa jadi berupa suatu pangkalan UFO, harta karun rahasia, atau hanya sebuah kesalahan di Google Earth. Dan sejauh ini, hal tersebut hanya spekulasi semata. Dan masih belum diketahui kebenaran yang ada dibalik dari tanda silang merah tersebut. Di sisi lain, terdapat piramida yang dibangun oleh beberapa peradaban kuno. Pada beberapa tahun silam, internet sempat digaduhkan setelah penemuan tiga piramida yang berada di Antartika. Piramida-piramida itu memiliki tinggi lebih dari 1220 meter, dengan sekitar 10 kali lebih tinggi dari piramida Agung Giza di Mesir. Tentu saja laporan ini sedikit janggal, karena tidak adanya catatan yang dapat menunjukkan bekas peradaban kuno yang berada di Antartika tersebut. Kita mengetahui memang tidak ada manusia yang tinggal di Antartika ataupun peradaban yang berada di sana dan diceritakan dalam sejarah, karena cuaca yang sangat ekstrim yang berada di Antartika tersebut. Selain itu, pembangunan besar-besaran seperti piramida yang diceritakan ini pasti akan butuhkan sumber daya dan tenaga manusia yang tentu saja sangat banyak, mengingat bahwa sangat tinggi dan tentunya sangat besar. Dan akhirnya, tentu saja beberapa orang dengan pemahaman yang mempercaya hal tersebut, mengklaim bahwa piramida itu dibangun oleh beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan di sana. Artinya, mereka percaya bahwa zaman dahulu terdapat suatu peradaban yang berada di Antartika yang telah canggih dan juga telah maju yang masih misterius untuk ditemukan oleh peradaban manusia pada saat ini. Dan menurut mereka, peradaban itu telah ada di Antartika sejak 100 juta tahun yang lalu. Mereka mengatakan kalau pada saat itu Antartika masih berada pada garis katulistiwa. Artinya, pada zaman dahulu Antartika tidak diselemuti oleh es dan cuaca ekstrim seperti yang dirasakan saat ini. Antartika tersebut merupakan suatu kondisi lingkungan yang sangat tropis dan bisa didiami oleh seluruh makhluk hidup di sana pada saat itu, sehingga kondisinya masih memungkinkan untuk membangun sebuah piramida seperti yang terlihat pada saat sekarang ini. Mereka juga menambahkan kalau pemerintah dunia berusaha menyembunyikan informasi tersebut dan bahkan telah memblokir gambar-gambar piramida yang terdapat di Google Earth. Namun, tentu saja ada balasan dari para ilmuwan dan mereka membantah mengenai teori ini sambil menjelaskan kalau piramida itu ternyata adalah sebuah gunung tanduk atau nunatak. Gunung tanduk sendiri terbentuk setelah erosi yang menyapu sisi gunung sehingga membuatnya tampak seperti piramida. Sedangkan nunatak adalah kategori gunung yang begitu tinggi sampai bagian atasnya tertutup salju. Sehingga ternyata menurut para ilmuwan ini hanyalah sebuah gunung biasa yang lama-kelamaan terkikis karena erosi angin maupun hal yang lain kepada gunung tersebut sehingga membuat sisi dari gunung itu menjadi lebih datar dan memunculkan bentuk seperti sebuah piramida. Dan juga ada yang dilansir dari laman Tav Katalog piramida-piramida tersebut tidak mungkin dibangun oleh peradaban kuno. Itu kata mereka yang tidak mempercayainya. Dan menurut mereka bahwa Antartika sudah berada di Kutub Selatan sejak 100 juta tahun yang lalu. Dan juga diperkirakan kalau spesies manusia paling awal justru baru muncul 2 juta tahun yang lalu. Ini jika kita melihat dalam teori evolusi bahwa manusia berasal dari kera. Lalu teori tersebut yang mungkin tersisa adalah bahwa apa yang mereka sebut sebagai piramida itu hanya dibangun oleh pada zaman dinosaurus yang tentu saja tidak ada peradaban yang berada di sana. Hal ini tampaknya cukup membingungkan dan cukup membagungkan jika kita berbicara mengenai peradaban dahulu dan hasil teknologi yang telah dibuat pada masa itu. Namun, tidak ada bukti juga kalau dinosaurus mampu membangun piramida-piramida tersebut. Sehingga hal ini masih menjadi suatu anomali yang aneh. Kita bisa melihat piramida tersebut tetapi kita hanya menerka-nerka apakah itu terbuat dari alam ataukah manusia ataupun memang sebuah peradaban yang membuat hal tersebut. Itulah sekilas mengenai beberapa misteri yang terdapat di Antartika yang mungkin perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari lebih lanjut lagi. Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dalam komentar di bawah. Sebenarnya, sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menikmati video selanjutnya dan klik ekon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!